Pemirsa Satres Krim Polresta Bandara Soekarno-Hatta berhasil menggagalkan upaya penyelundupan benih lobster belicu Vietnam melalui Singapura. Dari pengungkapan kasus tersebut, sebanyak 107-800 ekor benih lobster jenis pasir yang telah dimasukkan ke dalam 35 bungkus plastik khusus berhasil diamankan. Hal tersebut disampaikan wakab Polresta Bandara Soekarno-Hatta AKBP Raden Mohamad Jauhari saat menggelar jumpa pers. Lebih lanjut, ia menjelaskan kronologi pengungkapan kasus tersebut bermula dari adanya informasi masyarakat upaya penyelundupan BBL dengan modus dibawa melalui barang penumpang. Ratusan ribu benih lobster tersebut hendak diselundupkan menuju Vietnam melalui Singapura dengan menggunakan maskapai penerbangan Air Asia dengan nomor QZ-260. Mendapat informasi tersebut, tim resmob Satres Krim Polresta Bandara Soekarno menindaklanjuti dan mengetahui data keperangkatan penumpang ke luar negeri. Hal tersebut dilakukan bekerjasama dengan Balai Besar Karantina Ikan Pengendalian Butu dan Keamanan Hasil Perikanan BP. Maksud kami BB KIPM Jakarta 1. Hingga akhirnya para kepolisian berhasil meringkus dua pelaku berindisial VGS 20 tahun dan MF 50 tahun yang berperan sebagai kurir pada Minggu 8 Oktober 2003, segera pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. Pelaku VGS dan MF berhasil diamankan saat hendak melakukan check-in di Terminal 2F Keberangkatan Internasional Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dua pelaku yang berhasil dibakuk tersebut saling mengenal antara satu sampah lain. Mereka bertugas sebagai kurir untuk menyelundupkan ratusan ribu benih lobster tersebut. Sementara ratusan benih lobster itu diselundupkan dengan menggunakan modus dikemas ke dalam kantong plastik khusus dan dimasukkan ke dalam dua koper besar. Berdasarkan hasil pemeriksaan, dua pelaku ternyata tak saling kenal. Mereka hanya ditugaskan membawa koper ke Singapura dengan upah 10 juta rupiah apabila berhasil menyelundupkan benih lobster. Sementara itu untuk pelaku tambah saat ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut. Menurutnya salah seorang dari dua pelaku yang berhasil ditangkap telah menjalankan aksi serupa sebelumnya hingga dua kali dan lolos dari pengawasan petugas. Akibat perbuatannya tersebut, PGS dan MFD talpakan sebagai tersangka tindak pidana perikanan dan atau tindak pidana garantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Bagaimana banyaknya pintu-pintu pengeluaran yang ada di Bandara Suta. Tentunya tanpa kolaborasi, tanpa senegritas antara kami yang ada di Bandara Suta, baik dengan Polresta, dengan APSEC, dengan Bajukai, saya kira tidak mungkin kita melakukan pengagalan ini. Dan tentunya ini hal yang sangat baik dan kami berharap Pak Wakak Polrest maupun dari Bajukai dan APSEC tentunya ke depan bisa terus diingkatkan kembali. Apalagi sekarang tantangan kita di Bandara Suta dengan kebijakan yang baru, X-ray hanya di pintu terakhir, tentunya juga ini menjadi peluang yang harus kita waspada bersama. Baik dari Tantibu, di Lapan Ratus, di Kompon, ini tiga kali lipat dari pengungkapan yang sudah dilakukan pada bulan April sebelumnya. Sebelumnya kita telah mengamankan lima orang, kali ini kita mengamankan dua orang. Dua orang ini seperti Masa Disukal Pak Wakak Polrest, Satu di antaranya dari asyik pendalaman telah melakukan pemberangkatan sekaligus mengawal pemberangkatan sebanyak tiga kali. Masih ada terjadi di lingkungan kita aktivitas penyelentupan. Dari rangkaian ini kami sudah mengantongi beberapa nama yang saat ini dalam proses pengejaran oleh tim Pesmok Polrest dan Bandara Suka. Padahal yang kami ingin sampaikan sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Wakak Polrest, tim Bawa Tantibas kepada pekan-pekan, utamanya awal media untuk bantu dalam hal ini mensosialisasikan, memberikan edukasi kepada seluruh elemen masyarakat agar tidak mudah terperdaya dengan imik-imik uang. Untuk kemudian dijadikan sebagai alat untuk menyelendupkan wili lobster ke luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.